Terima kasih. 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 I think ini cuma kayak masalah luck aja sih. Benar, benar, benar. Bukan berarti suara kamu jelek karena suara kamu jauh banget dari kata jelek, suara kamu bagus banget. Terima kasih. Tapi emang mungkin lucknya aja kamu bukan hari ini. Sesungguhnya sih kita berharap banget ada salah satu di luar tim kita yang memutarkan kursinya tapi makanya tadi sebenernya ada kecewa juga akhirnya gak ada yang muter. Apalagi lagunya ini. Gitu gak ada. Anyway kamu Surabaya berarti kesini sendirian? Iya kak. Aku SMA-nya di Surabaya merantau dari Kalimantan. Dari Kalimantan? Iya. Jadi kamu tinggal di Kalimantan? Enggak. Iya asrama di sekolah. Terus yang ngantar ke Jakarta siapa kamu masih muda banget? Sendiri kak. Sendiri. Ini benar sendiri? Iya beneran. Oh iya gak ada yang ngantar? Gak ada. Iya kayak kamu sendiri gak ada yang ngantar. Keluarganya berarti di Kalimantan atau di Kalimantan? Di Kalimantan cuman kemarin kan mama pengen ngantar cuman nenek lagi sakit jadi ngantar. Cepet sembuh untuk nenek ya? Oh ada. Enggak ya. Ini di keluarga? Halo. Oh ada. Ini di keluarga? Ini saya yang support kamu. Aduh. Wah. Kamu sendiri soalnya orang tuanya katanya gak bisa datang kesini. Betul ya? Bener. Tapi kalau kira-kira ada disini apa yang mau kamu sampaikan dengan penampilan kamu tadi dan ya sekarang? Aku pengen nyampaikan makasih banget buat dukungan mama dan papa yang luar biasa buat aku. Aku udah berusaha nampilin yang terbaik. Ya memang sih maksudnya pengen banget bisa lolos di acara ini tapi aku yakin Tuhan punya jalan lain selain disini. Dan kamu harus bangga karena gak semua orang bisa tampil di panggung sebesar ini dan disaksikan oleh banyak mata Indonesia. Jadi ini merupakan prestasi sendiri buat kamu sih menurut aku. Jadi you have to be proud of it. Ya. Yes. Kita doang yang terbaik buat kamu ya. Yes. Tapi masalahnya tadi kan kamu ngomong ke kamera. Berarti maksud kamu ke mama papa yang lagi nonton ya. Coba lihat di penonton. Hah? 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 Kenapa? Ada yang kamu kenal gak? Temen gitu siapa yang support kamu? Yang dukung kamu? Di situ coba lihat. Yang ini. Wah itu ngaku-ngaku. Tiba-tiba cuma hai-hai. Pengen jadi saudara tiba-tiba. Tiba-tiba yang itu kenalan yang itu mah gak usah di itu. Tiba gak ada. Coba lihat ini ada yang kenal gak? Gak ada kamu. Gak ada? Yang kenal ini kakak. Cih. Bisa aja. Coba kamu perhatikan lagi baik-baik. Coba disana gak ada? Disini? Ini yang rada terang, rada terang. Ada gak? Eh, Mama. Gak ada. Gak ada. Wah ada. Penonton kali. Ah penonton. Salah lihat. Salah lihat, mirip. Sini, sini. Kita jemput Mama dong. Oh ada tante. Mama, boleh turut kesini. Oh mes, berarti ini mamanya dari Kalimantan dong ya? Iya. Dan memang sebetulnya Mama tuh gak akan datang kesini sebelumnya. Cuman akhirnya Mama berubah pikiran kemarin. Saya harus support anak saya. Gimanapun. Sini kita ke atas Mama. Nah sekarang sudah ada Mama di atas panggung. Mama, apa ada yang ingin disampaikan untuk Sinta tercinta? Untuk anak saya Sinta. Buat Mama, Mama sudah bangga kamu sudah bisa sampai di babak ini sudah luar biasa. Kamu bisa mengalahkan ratusan mungkin ribuan pesaing di luar sana. Iya. Terima kasih. Ada yang kamu bilang sama Mama, tadi kan kamu bilangnya kesana. Ini Mama kamu ada disini. Iya. Bagaimana yang ngomongnya? Surprise gak Sinta? Surprise banget gak? Iya, Mama nih gak bilang-bilang. Malah marah loh dia. Mama gak bilang-bilang. Tau gitu dari tadi. Mama, jangan nanya. Iya. Emang udah lama gak ketemu ya Sinta? Udah udah lama banget. Kapan? Kapan ya terakhir? Terakhir ketemu bulan Juli waktu liburan. Ya ampun. Berarti terima kasih banyak Mama ya. Ternyata kasih kejutan memang sengaja datang hari ini. Iya. Mendadak. Apapun hasilnya. Mama bangga tuh. Kamu juga sudah memberikan yang terbaikan. Pelukan dulu aja dong. Ternyata Mama datang dari kursi penonton. Nanti nasi kotaknya disusul ya Mama. Oke nanti kita mau di belakang. Silahkan Sinta bertemu dengan coaches. Tante terima kasih banyak sekali lagi Tante. Terima kasih Tante. Yes. Sampai. Pas aja kita udah sampai. Ya Sinta lebih keren lagi. Yo Sinta. Ini sangat berarti banget buat aku. Karena ini jadi kayak langkah awal. Biar aku bisa mewujudkan mimpi aku. Untuk jadi seorang penyanyi profesional. Sebelum lanjut nonton ke video lainnya. Jangan lupa subscribe dulu disini nih. Oke untuk menunjukkan dukungan kalian. Eh eh jangan lupa juga ya. Untuk komen, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Oke. Jangan lupa. Terima kasih ya.